Intro Halo Sobat Legal Access Sebuah hubungan kerja diantara perusahaan dan karyawan Baik hubungan kerja sebagai karyawan kontrak atau sebagai karyawan tetap Terjalin berdasarkan adanya perjanjian kerja diantara perusahaan dan karyawan Tapi jangan dibayangkan ya Bahwa perjanjian kerja ini harus selalu dibuat secara tertulis dan bermetre Sebab perjanjian kerja juga bisa dibuat secara lisan Meskipun secara praktis tentunya akan lebih baik kalau perjanjian kerja itu dibuat secara tertulis Apakah perjanjian kerja itu dibuat secara lisan ataupun secara tertulis Keduanya sama-sama harus memenuhi syarat secara hukum Sesuai undang-undang ketenaga kerjaan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Sebuah perjanjian kerja harus memenuhi syarat Pertama adanya kesepakatan diantara perusahaan dan karyawan Kedua baik perusahaan maupun karyawan harus sama-sama cakap melakukan perbuatan hukum Artinya baik perusahaan maupun karyawan itu sama-sama pihak yang tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum Ketiga tentunya harus ada pekerjaannya yang diperjanjikan sebagai objek dari perjanjiannya itu sendiri Dan keempat pekerjaan yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketatiban umum Kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sesuai undang-undang ketenaga kerjaan Perjanjian kerja itu ada dua jenis Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT Dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT Yang jangka waktu kerjanya dibatasi oleh waktu tertentu Dalam praktek biasanya disebut juga kontrak kerja Dan karyawannya biasa disebut karyawan kontrak Artinya karyawan yang bersangkutan bekerja untuk perusahaan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan Kalau jangka waktunya habis sesuai kontrak kerjanya Maka hubungan kerja diantara perusahaan dan karyawannya juga otomatis berakhir Kecuali diperpanjang Sedangkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu Atau yang biasa disebut PKWTT Jangka waktu kerjanya tidak dibatasi oleh waktu Dan karyawannya biasa disebut karyawan tetap Di sini karyawan yang bersangkutan bekerja untuk perusahaan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan atau bersifat tetap Hubungan kerja ini baru berakhir kalau misalnya karyawannya meninggal dunia Mengundurkan diri Atau perusahaan melakukan PHK Sebuah perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT Yang pekerjanya sering disebut sebagai karyawan kontrak Dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu Atau berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu Objek perjanjian PKWT ini Menurut jenis sifat dan kegiatannya Selesai dalam jangka waktu tertentu Artinya tidak bersifat tetap PKWT ini meliputi pekerjaan yang sekali selesai Atau yang sementara sifatnya Pekerjaan yang diperkirakan selesainya tidak terlalu lama Atau paling lama 3 tahun Pekerjaan musiman Atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru Atau produk tambahan yang masih dalam percobaan Hubungan kerja berdasarkan PKWT Harus dibuat dengan perjanjian tertulis Ini bedanya dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu Atau PKWTT Atau perjanjian karyawan tetap Yang bisa dibuat secara lisan Kalau sebuah PKWT tidak dibuat secara tertulis Dan cuma dibuat secara lisan Maka secara hukum bisa dianggap sebagai PKWTT Dan karyawannya akan dianggap bukan lagi sebagai karyawan kontrak Tapi secara hukum menjadi karyawan tetap Sehingga hak-hak yang diperolehnya adalah hak-hak sebagai karyawan tetap Selain tertulis PKWT juga harus didaftarkan pada instansi ketanaga kerjaan terkait Di wilayah masing-masing Yang biasanya dinas ketanaga kerjaan Kalau jangka waktu perjanjiannya habis PKWT masih bisa diperpanjang atau diperbaharui kembali Dalam hubungan kerja PKWT Tidak diperkenankan adanya masa percobaan kerja Seperti halnya karyawan tetap atau karyawan PKWTT Kalau dalam PKWT dipaksakan adanya masa percobaan Atau karyawan kontrak itu disyaratkan untuk melalui masa percobaan kerja Maka masa percobaan kerja itu akan batal demi hukum PKWT ini secara hukum akan berakhir kalau jangka waktunya habis Atau bisa juga berakhir kalau perusahaan dan karyawan Sama-sama sepekat untuk mengakhirinya Tapi kalau salah satu pihak baik perusahaan atau karyawan Mengakhirinya secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir Maka pihak yang mengakhiri itu wajib untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang lainnya Sebesar upah karyawan sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja Misalnya kalau perusahaan yang mengakhiri Maka perusahaan yang wajib membayar ganti rugi kepada karyawan Begitu juga sebaliknya kalau karyawannya yang mengakhiri Maka karyawan itu yang wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT Adalah perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya dan bersifat tetap Sehingga karyawannya juga sering disebut sebagai karyawan tetap Kalau PKWTT tadi harus dibuat secara tertulis dan dicatatkan di instansi keterangga kerjaan terkait Maka PKWTT tidak wajib dibuat secara tertulis Artinya bisa juga dibuat secara lisan dan tidak diwajibkan untuk dicatatkan Meskipun bisa dibuat secara lisan Tapi ya tentunya akan lebih baik kalau PKWTT ini dibuat secara tertulis Sesuai undang-undang Kalau PKWTT dibuat secara lisan Maka perusahaan wajib untuk membuat surat pengangkatan kerja Untuk karyawan yang bersangkutan Yang isinya membuat keterangan mengenai identitas karyawan Tanggal mulai kerja Jenis pekerjaan dan besarnya upah karyawan Termasuk masa percobaan Berbeda dengan PKWTT PKWTT boleh mensyaratkan adanya masa percobaan kerja Masa percobaan ini paling lama 3 bulan Tidak boleh lebih Kalau dalam PKWTT masa percobaan itu ditentukan lebih dari 3 bulan Maka masa percobaannya akan betal demi hukum Artinya dari awal dianggap tidak pernah ada masa percobaan Demikian informasi mengenai perjanjian kerja ini kami sampaikan Semoga informasi ini berguna ya buat Anda dalam mengurusi hubungan ketenaga kerjaan di perusahaan Anda Jangan lupa untuk like dan share video ini Dan subscribe channel kami untuk mengikuti informasi hukum dan ketenaga kerjaan lainnya Salam Jangan lupa untuk like dan share video ini